Hai guys, aku Surya27 Kali ini aku bermain PKXD lagi nih guys Yang dimana disini ada item-item baru yang keluar Seperti mobil traktor ini Terus juga ada Pakaian baru guys, yang cowok dan cewek juga ada Dan juga ada kotak kejutan baru guys Oke, aku bakal review mulai dari kendaraan baru ini ya Kendaraan traktor guys, yang dimana aku sudah dapet nih guys Nah, ini dia Oke, kalau digunain seperti apa nih? Wuh, seperti ini guys, kalau aku gunain Aku naik, ini gak ada penumpangnya Berarti seorang diri dong ini ya Ini aku bawa pet, gak naik petnya guys Berarti gak bisa sama pet ya Kok kalau pikir-pikir kayak kereta bayi ya guys ya Bannya juga gede banget nih ya Dan kalian lihat bagian belakangnya tuh Ada plat PKXD gitu dong Biar gak ketangkep polisi PKXD ya Gitu pun kalau ada polisi PKXD guys Wah, pet tuh minta mandi nih guys Mandi sana, mandi sana, di laut Oke, kalian lihat guys, kalau aku jalan itu Ada bercak bannya tuh Cap ban ya guys ya, bukan cap kaki tiga Bukan cap badak ya Cap ban nih guys, kayak gitu Dan ini ada suaranya Ini coba aku tambah lagi ya Ini aku jadiin seratus nih guys Tuh, kedengeran kan? Duh, 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 duh Oke, suaranya kayak traktor Tuh, kayak mobil-mobil besar lah suaranya guys Kayak gini nih Aku jadi keinget main game GTA San Andreas nih guys Naik mobil besarnya Oke, kalau kita nos gimana nih? Rasa lebih kenceng gitu ya suaranya Kayak mobil balap gini ya guys Aduh, sayang banget nih cooldownnya Kenapa isi kayak gitu ya Lalu bisa nos sampai habis harusnya gak sih guys Selalu ya, nosnya cuma sampai seperempat doang guys Gak sampai full Oke, jadi beginilah kendaraannya guys Bagian depan seperti ini Kayak mobil transformer ya Transformer merah gitu ya gak sih Tapi ada keluar asap juga nih guys Bagian sini Jadi kayak kereta api juga dong CUT, CUT, CUT Ya gak sih? Keluar asap gitu Dan disini kita bisa lompat guys Mesti kalau lompat seperti ini mobilnya Ya, buat parkur bisa dong ini berarti dong ya Parkur pakai mobil ini guys Ada yang pernah gak guys? Kalian nyobain parkur pakai kendaraan PKXD gitu Bisa gak nyampe ke atas guys? Selalu belum pernah nyoba sampai dari awal sampai ke atas guys Oke, ini ada klakson juga Coba kita denger ya Oh gitu bunyinya DUT 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 Kok kayak pencet piano ya Satu nada gitu Ini coba kalian denger lagi nih DUT Iya gak sih? Satu nada piano DUT 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 GENDUT GENDUT DUT DUT GENDUT Gitu kah? Ini mobil berarti mengina fisik nih guys ya Pas klakson ya Bisa diamuk masa dong kalau gitu ya Kalau orangnya emosi Oke, ini kan siang hari ya Ini lampunya kagak nyala guys Coba aku bakal jadiin malam hari nih Ih, suara burung gagaku Nyeh, nyeh Oke, aku jadiin malam Kita lihat Oh, nyala bagian depan Oh, jadi kayak lampu sorot ya Dua gitu ya Oh, nice Terang sih lampunya ya Tapi gak nyentuh tanahnya guys Sayang banget ya Coba bisa nyentuh kayak tanah gitu Kayak motor gitu kan Atau mobil juga Kelihatan harusnya tanahnya kan Ada penerangan gitu Ini kok gelap ya Cuma bagian sini doang Terang guys Kalau bagian belakang kan ada lampu nih Tapi gak ada penerangan Seperti lampu depan gini guys Nyorot Tata cuma pajangan doang lampu belakang ini ya Kalau nanti nge-rem gimana nih tuh Gak nyala guys Nanti orang nabrak aku gimana dong Gak lihat kan kalau gak ada lampu belakang Kalau aku lihat di akun kedua aku guys Harga traktor ini 28.500 guys Dan disini PKXD nulis Traktornya Bagus sekali PKXD sendiri yang kasih pujian ya Harusnya dipuji itu kan orang lain ya kan Muji traktornya Wah bagus nih Tapi kalau menurut kalian gimana guys Ini beneran bagus Atau jelek guys Comment guys Kalau aku lihat warnanya sih cerah ya Warna merah kayak gini Kayak transformer ya Bagus-bagus aja sih ya Dan harganya Ya segitu Murah ya termasuk ya Ini kendaraan termasuk unik Kalau aku lihat deh guys ya Kalau untuk di PKXD Kayak traktor gitu Keliling-keliling dunia PKXD Oke disini aku kepo nih guys Kalau kendaraan ini bisa dicat warna gak nih Mungkin kalian kepo juga kan Mungkin biar tau Mungkin kalian gak suka warna merah Ternyata kagak bisa guys Kalian lihat tuh Sudah sangat spesial katanya guys Traktornya warna merah Jadi gak bisa dimodif warna yang lain ya Oke kita lanjut lagi review guys Selanjutnya aku mau coba beli Pakaian Festival Juni nomor 1 ini Totalnya 100 gem saja guys Kayak dapetnya pakaian keren gini ya Buat ke pesta di event ini gitu guys Event pertenakan Mungkin ada orang nikahan di event pertenakan Kita pake baju yang keren ini guys Sebagai cowok ya Ayo let's go Kita gunain Dapet topi Sepatu Baju Celana Tas Oke begini full setnya guys Kalau aku gunain sama kacamata aku Hmm gimana guys Ya pas lah ya Di event pertenakan ini Menggunakan ini ya Dan baju ini ternyata Kagak ada efeknya guys Kita disini kayak warna Paduanya biru sama kuning guys Saya lihat tuh Biru dan kuning Kayak baju sisa dijahit gitu gak sih guys Model kayak gini Kalau aku rasain guys ya Lihat tuh Celananya juga nih Ini harusnya robek Dijahit sama Bekas celana kuning gitu Punya orang lain Ini berarti kayak Baju dan celana bekas ini guys Tapi tetep keren sih tampilannya ya Ini topinya kayak topi yang Di kotak tanaman itu guys Ya gak sih kayak gini Cuman ini warnanya coklat ya Kalau yang tanaman itu kan hijau nih daunnya ya Udah lah ayo ini guys Musim gugur berarti topinya nih ya Gimana menurut kalian guys Apakah kalian tertarik baju yang cowok Oke kita lanjut lagi Coba yang baju versi yang cewek ya Yang ini Sama juga harganya 100 gem Tapi disini gak dapet topi Melainkan dapet bando guys ya Bando dasi kupu-kupu Atau bando pita adiah nih ya Oke belakang dapet dasi kupu-kupu guys Jadi tas ya Oke kita gunakan Oke dapet sapatu Dapet baju Dapet celana Dapet bando Dan dapet tasnya guys Oke aku bakal gunakan Setelah aku gunakan Di karakterku seperti ini guys Sangat kiyowo ya Ini Kalau aku perhatikan Nah ini baru gak pakaian bekas nih guys Beda sama yang cowok tadi ya Gak ada jahitan-jahitan yang robek gitu kan Tuh ya aku jadi princess disini guys Ini kalau pakai naribalet Mantep kah ini Ini gak ada efeknya ya Nah ini coba naribalet ya Nenet Oke kalau naribalet Seperti ini guys Nah gimana menurut kalian Dengan pakaian yang naribalet Eh jangan ngintip Jangan ngintip Di bawah rokku ya Jangan kok ngintip Jadi begini pakaian yang cewek guys Apakah kalian tertarik Kalau menurutku pakaian cewek lebih bagus Dan gak keliatan pakaian bekasnya ya Oke sekarang aku lanjut lagi Buka Kotak kejutan baru ini guys Yang dimana depannya kayak bola ya Atau ini badan sapi guys Disini harga satu kotaknya 15 gem Tapi kalau kita beli 11 Harganya 150 gem guys Ini bonus 1 ya guys ya Ini harusnya 10 nih guys Dapet bonus 1 Karena ada 10% bonus Oke aku mau coba Beli langsung 150 Biar cepet dapet semuanya ya Oke kotak pertama aku guys Kita bakal dapet apa nih Jinja Oh dapet jembatan Wah apakah sebesar yang jembatan Di PKSD di dunianya guys Oke terus dapet apa nih Kotak kedua kita lihat Uh dapet sepatu Item eksklusif Oke kotak ketiga Kita bakal dapet apa Uh dapet topi koboy Oke kotak keempat Kita lihat Ini tempat teori guys Langsung buka aja Oke dapet jembatan Dua jembatan aku guys Oke kotak kelima nih Dapet tempat santai Yang dimana aku dapet Burung merak dengan teori Duduk disini ya Oke kotak keenam Kita lihat Dapet bunga matahari Dengan pagar-pagarnya guys Nice lah Gak perlu beli pagar lagi Gak perlu paku-paku lagi ya Kotak ketujuh Lihat nih Dapet bunga lagi Nice Ada dua di depan Nice lah guys Kita lihat Jeng 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 Wah Ini lagi ku dapet guys Jembatan tiga Buat apa di dalam rumah guys Mau buat gundukan gitu Gundukan Polisi tidur Ini berarti jembatan tidur Oke yang keelapan Kita lihat Dapet baju eksklusif Dapet baju eksklusif Koboy kah ini Atau baju sapi tuh guys Oke dapet tempat santai lagi Nice lah Buat ada tamu bersantai gitu guys ya Di taman kita yang indah Oke gapapa Kalau ini dapet banyak Oke ternyata sudah nih Aku dapetnya ini guys Ada tiga item eksklusif Dan sisanya Furniture yang harus kita miliki ya Oh tinggal ini guys Kotak buah aja aku belum nih Sama calana ya Oke coba kita beli satu-satu nih guys Oke kotak yang ini Dapet apakah Aduh jembatan lagi Sepertinya aku harus beli 150 lagi dah Gak apa-apa dah Punya banyak furniture yang lain guys Akhirnya dapet kelanan Nice Oke terus dapet apa lagi Aku apeduli Purniturnya kembar lagi dah Yang peduliin aku please Dapet yang kotak buah please Kotak buah kotak buah Jangan kasih aku Purnitur yang itu-itu aja Ya ampun Itu-itu aja lagi Aku apa-apa Aku perlu guys Depan rumahku Aku taruh jembatan-jembatan itu Biar kalian yang naik mobil Naik motor Dapet bunga matahari lagi Mana kotak buahnya Akhirnya Ini dia Gitu dong PKXD Oke Gak peduli lah kotaknya apa Setelah Kasih aja aku Dikasih yang kembar-kembar Sisanya guys Oke gak bodo amat Dan yang penting aku udah lengkap sekarang Ya yuk kita menuju ke rumah Dan aku bakal review nih guys Oke aku berada di rumah Pertanakanku guys Oh iya sempat kemarin Adikku main HPku guys Dia mainin akunku Dia bikin furnitur Seperti ini Bagian dapurnya Kayak gini Wih Ada petiata karun Apa ceritanya adik Kamu taruh petiata karun Itu emas kah isinya Buah-buahan katanya guys Ini kenapa Lemarinya melayang adik Kok melayang dia kayak Apa ini Liat tuh melayang Udah kayak di Harry Potter guys ya Lemari-lemari Bukunya melayang gitu Pake sihir gitu guys Melayang Bagian atas coba kita lihat guys ya Bagian tempat santai guys Di dekat jendela sana Ada meja-meja Tapi gak ada kursi adik Jadi orang makannya berdiri gitu Atau duduk di lantai Oke Kalau tadi dia taruh kasur Kayak gini guys Kiri kanan ditaruh ya Ini juga ada tempat santai Buat Nyantai bersama-sama ya Tatap apa ini adik Natap tembok Bengong ngetap tembok gitu Kan mending Ngenatap gini gitu Luar jendela Masih mending Atau natap Puding warna-warni gitu kan Mending nonton itu gitu Ketimbang ini natap tembok Ngapa itu Bengong gitu Oke gue bakal review Punitur yang gue dapetin tadi nih ya Oke punitur yang gue dapetin Di kotak itu udah gue taruh disini guys Oke disini ada Ayunan itu ya Mirip seperti yang di kota Dan ini gak gerak guys ya Ayunannya ya Kayak gini Diam doang nih guys Pas lagi kita capek Pengen istirahat disini guys ya Pas pulang sekolah Istirahat disini Sambil nge-game Asik banget disini guys Nice guys ya Punitur ini guys Bagus menurutku nih Cuman sayang banget Ini gak mau gerak ya guys ya Kayak ayunan apa gerak dikit gitu minimal Jadi gak ada sensasi geraknya gitu guys Oke lanjut disini ada Jembatan ini guys Ternyata gak sebesar yang di PKXD ya Ternyata ukurannya segini guys Ntar kalau yang sebesar yang di PKXD Taruh dimana guys Takutnya gak muat ya Atau full disini jadinya dong Gak apa-apa lah Ini udah bagus juga Sudah besar juga Termasuk guys Pas lah untuk avatar kita ya Terus disini ada Bunga matahari ya guys ya Kayak gini untuk bunga mataharinya Ya cantik lah bunganya ya Kayak roti juga nih guys Kayak roti bulat ini guys Rasanya bagian ininya guys Terus disini juga ada Buah-buahan ini guys Yang dimana Disini kalau kalian lihat Ada Lobak Ada apa nih Strawberry kayaknya nih Atau tomat Ada wortel Letus guys Atau gak cool ya guys ya Ini gak bisa di klik apa ya Yang buat ngambil buah-buahannya Ya sayang banget guys Buat pajangan doang Berarti ini ya Oke jadi itu funiturnya guys Nah untuk pakaiannya ini guys Full set ya Beneran kayak koboy Aku rasain guys Dan ini kayak Pake kulit sapi guys ya Kalau aku perhatikan itu Sepatunya Ya udah cocok lah ya Sepatu koboy Siap menembak nih guys Tinggal perlu pistol aja nih ya Sayang banget Di sakunya gak ada Kayak pistol gitu ya Oke jadi kayak Kayak inget Toy Story Woody itu guys Jadi keinget itu Dengan pakaian ini ya Gak sih mirip Jadi kesana guys Atau mirip yang kecewek itu guys Ceweknya Woody Ini pakaiannya gak ada Efeknya guys ya Ini apa-apa lah Untuk kalian lihat guys Sabuknya Sabuknya banteng dong Oke jadi itulah isi dari koteknya guys Sudah aku review Oh iya guys Aku lupa Nge-review kendaraan ini Kalau dicoba di XDRace Apakah bisa atau enggak ya Coba yuk kita tes Balapan dengan mobil Traktor ini guys Kalau gak bisa Jelek banget dong ya Kita udah beli mobil traktor Maksudnya gak bisa digunain Di balapan sih Ya walaupun traktor lambat sih guys Tapi ya Dia ingin digunain gitu Nah bisa dong ternyata Kok musiknya gini Musiknya baru nih guys Ini gara-gara pake traktor Apa memang XDRace sekarang musiknya baru Kayak musik rock loh Kayak aku melawan Kendaraan Gokar-gokar biru ini ya Harusnya lambat ya guys Semoga ini yang traktor Ada nose-nya guys Ada nose-nya mantep jiwa sih Wow nice Kalau kendaraan mereka kan Cuma lompat-lompat doang Gak sih seingetku guys Ngeeng Aku nose aja biar cepet Weh nabrak kayak ginian pula guys Wah ada kasih lumut ini guys Sampai di depan nih Weh Sayang banget ya Kendaraan traktor ini Semperempat doang nose-nya guys Tapi ini bukan kendaraan traktor doang guys Kan kendaraan lain juga gitu ya Cuma seperempat lah Atau mungkin paling Bagus setengah Pernah ada setelah review guys Tapi kenapa gak sampai full ya Nose-nya ya Itu aneh banget lah Oh ya ada orang di depanku Ya tuh Kok bisa kencangan dia sih Oh my god Ini punya nose ya Oke aku tetep-tepet bintang 3 guys Walaupun menggunakan traktor Ya bukan aku juara 1 disini guys Aku juara 4 Eh Gak masuk peringkat 3 besar lagi Ya ampun Oke gak apa-apalah Oke Tapi aku agak kaget nih guys Musiknya baru Musik rock ya Kalian lihat guys Kok bisa ada Nimda disini Kemarin pas aku review update ini kan Cuma ada admin doang Hmm Coba kita tanya Nimda Dia bisa dibaham Dia muncul Kalau kamu butuh kekuatan Tidak ada kendaraan lain yang sebaik traktor Sudah lihat kendaraan baru yang dirilis Dengan pembaruan ini Sudah aku review tadi Om Nimda Kamu bisa mengendarainya Di medan lumpur Saat mengikuti X diris Tanpa kehilangan Kecepatan Oh di lumut-lumut itu ya Oh iya aku belum tes lagi guys Kenain lumut Sayangnya tidak semua rintangan mudah diatasi Aku dengar Sang penjelajah menemukan Berbagai macam rintangan Saat berusaha Pulang ke rumahnya Iya si traktor itu Kendaraannya kan cocok Di lumpur-lumpur gitu guys ya Wah berarti yang Orang gituin lumut Kebal traktor guys Udah ada nos pula Wah nice juga Kendaraan traktor ya Cuman Tadi gak tau kenapa Pergerakan traktornya Tadi pas jalan Pas gak pake nos Aku rasain lambat guys Tuh kayak gini Apa ngeliatnya doang Lambat ya Tapi ini cepet sebentarnya Sama kayak kendaraan Gokar lainnya gitu Oke lah kalau gitu guys Segini dulu Untuk video kali ini Bermain PKXD nya Mereview item terbaru Gimana menurut kalian guys Item terbarunya dari kotak Pakaian baru di toko Dan juga kendaraannya Apakah kalian tertarik Ingin beli Komen pendapat kalian Di kolom komen Jangan lupa oke Jika kalian suka video ini Jangan lupa juga di like guys Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Di next video Dadah